Ini di hilangin aja nih, biar aman gitu loh. Karena itu adalah hero-hero yang sering dipakai, dibawakan oleh Shive. Setuju. Ya tapi itu cuma pandangan kita aja sih. Masih dengan Angela masih sama ya, karena buat di Blueside nya. Ternyata RCMW masih tetap ada di sana. Dengerin koa-awa gak sih guys, ya kan? Nah ini daripada band Carmilla nih ya. Rattan, kalau gak mau pake. Masih Carmilla oke. Atau mungkin nantannya mereka mau ambil, loyinya mereka lepas. Hmm, iya. Karena gimana pun second pick, Menurut aku sekarang lebih ini sih, lebih menguntungkan. Karena last picknya bisa surprise. Early nya dapet dua, ya kan? Jadi bisa nge-contest juga. Dan mungkin dapetin beberapa hero OP yang dilepas sama bigit remeta. Karena posisinya biasanya second pick ini yang bakal ngelakuin kontest buat ini ya gak sih? Banding facenya. Kalau biasanya ini ya. Banding ketiganya. Kalau second itu lebih ke reaktif. Ngeliatin lawan pilih siapa, gak bisa lawan pake apa. Kalau yang first pick itu lebih ke, ini power hero ku nih. Aku akan ngambil duluan. Betul sih. Ya masih sama nih ya buat band di first facenya. Wow. Jadi kita akan melihat satu siaran. Ulang. Siaran ulang. Siaran ulang gak? Aku pengen bilang siaran ulang tapi nanti penontonnya, Wah apakah ini siaran ulang, siaran ulang gitu pasti kan? Pasti gitu tuh. Wah itu pasti fiore kawawa itu ya. Oke. Eh lepas Loyi. Novaria dan juga lepas Nathan. Loyi. Ada Loyi ya nih. Iya maksudnya Novaria dilepas dari pick, terus lepas Loyi dan Nathan. Lebih menyeramkan gak sih? Iya. Jadi mereka bisa ngambil Loyi Nathan dulu mungkin. Karena gak mungkin mereka pick Valentina. Soalnya ngegapai IMU ngopi ke Astralico tuh jauh banget. Novaria kan biasanya posisinya bener-bener di belakang banget kan? Iya. Oke mau kemana nih? Fredrinnya juga bisa diambil di pick yang ketiga ya kalau memang mau. Atau gak mereka pick Novaria, sorry Fredrin sama Nathan dulu aja. Karena kan RSG gak mungkin pick mid lagi kan? Kecuali memang Novaria masuk ke area ROM ya. Oke dan Fredrin plus Logika. Arlott. Oh. Agak sedikit beda. Aku nunggu aset dari Mimin nih ya. Kita mana nih Mimin nih? Apa tuh? Draft game satu kita mana nih? Kan kemarin ada tuh? Oh iya iya iya. Biasanya aku liatkan ya. Yang udah diambil Stolen ada yang Stolen? Stolen sama Ripik. Iya. Saya nonton hari pertama Min. Nah itu ya Min. Luar biasa Mimin emang. Tuh dia main di Fredrin masih diambil nih Novarianya. Pasti Miminnya gak jomblo nih. Pekak dia pekak. Ya Stolen yang sana nih. Dari kanan diambil ke kiri. Belum ada yang sama buat RC MOA. Ini enak nih kalau kita ngeliat kayak gini kan? Enak kan? Kalau itu yang tadinya di-ban diambil juga. Wah luar biasa ya aset dari SPS. Karena kan ini. Ini aku. Debut pertama aku di SPS. Gitu ya? Iya jadi aku. Selamat datang Mamo Chan. Terima kasih. Saya terkesima dengan asetnya. Tapi Roger. Masih Ripik seperti di draft yang pertama bersama dengan Edith. Ya ini dia. Ripiknya keluarnatan gak sih? Atau Logi aja dulu juga boleh. Berarti kalau misalnya memang RSG PH nge-pick ke Novarianya. Berarti mereka merasa di game pertama yang salah tuh Novarianya. Iya gak sih? Ya karena memang asal ikonnya buat 2,5 kali hitbox kali ya. Iya sih. Terus ada Franco juga. Ngemudahin Franco narik. Ruby narik gampang. Tapi menurut aku sebenarnya Franco pick itu kan gara-gara ada Lancelot trigger. Dari RSG. Kalau bukan Lancelot kayaknya bakal beri cerita. Enggak sih. Jadi Ruby-nya soalnya. Ruby dulu nih baru keluar Lancelot. Jadi berani banget tadi sebenarnya si MOI-nya. Iya bener. Tapi maksud aku Franco pick itu kan sebenarnya situasional. Oh yang terakhir. Iya betul. Oke tapi kita akan lihat apakah Nathan akan diamankan lagi? Ya saya pilihannya antara Loyi atau Nathan ya. Menurut aku kalau misalnya mereka mau ambil Nathan. Terus RSG band Loyi. Oh tapi Cloud. Beda lagi sekarang. Dan Arnold ini kan bisa nge-cancel Blazing Duet. Bisa. Bisa. Tapi kan temen. Enggak maksud aku. Makanya kenapa mereka pick a lot nih. Hmm. Mungkin lebih aman ya. Iya. Karena gimana pun Begitron Beta sama kayak game pertama gak sih selalu coba untuk nge-counter. Iya. Dan mereka mainin ya itu tadi. One man army ya. Iya. Halo Sive semangat ya. Semangat Sive. Tulang punggung ya. Tulang punggung keluarga nih ya Sive ya. Tapi gold liner-gold liner sekarang gitu ya kok. Iya dong jelas. Maksudnya apa? Iya maksudnya. Anda kan jungle. Jungle. Banyak dah pokoknya yang aneh-aneh ya temen-temen ya. Yang gelin lah keluar. Ya gimana loh ada skin baru ini gak dipake-pake gimana dah. Udah jadi Sukuna ya. Sukuna ya bener tuh. Iya bener juga ya. Tapi Minotaur akan ditutup dari sisi Begitron Beta. Nah menarik. Karena aku kira tadi mereka pengen ambil Mino nya. Jadi Arlott ini taruh GXP. Mungkin mereka gak mau ada. Oh bentar juga sih. Oh bisa sih. Karena kombo ini ya. Hitbox besar dari Novarie ya kan. Berarti kan kemungkinan ya Mino nya ini. Sorry Arlott ini udah diplot buat jadi roamer. Berarti. Kalau ngeliat Mino nya diband. Betul. Ada Matilda. Kalau main Midlaner ini masih banyak sih. Kita bicara Midlaner. Faramis masih ada. Faramis ini sebenernya. Kalau gak salah ya. Di SPS kita itu. Pick ratio nya besar. Jadi sering banget buat dipake. Sering banget juga buat dapat menang. Untuk? Ya buat semua tim. Mereka suka banget pake Faramis. Oh. Teman ini Faramis lagi gak laku. Kenapa nih Faramis nya. Faxana juga sebenernya masih oke. Oke. Mungkin. Karena ngeliat juga. Kalau ini lebih ke arah nge counter juga gak sih. Deny pick. Ya kan Novarie ya. Tapi mungkin Faramis bisa muncul dari si Begater beta. Ya kalau gak ya mereka bisa main Faxana. Karena mereka butuh healer ya. Untuk Faxana juga oke. Ya karena ibarat ketemu dengan Novarie. Kita kena Assault Sphere. Kita harus di heal juga ya kan. Biar tetap sustain lah. Tapi masalahnya mereka belum ada yang bisa insta loncat ke belakang sih. Hmm. Mungkin Pak Gito. Bisa jadi jawaban untuk Begateron beta. Karena Arloid nya bisa ditaruh di posisi ROM kan. Hmm. Bisa. Bisa bisa. Jadi Lo Yee di bind dulu. Lo Yee juga tidak akan dilepaskan. Gak ada Lo Yee efek sana tapi masih oke sih. Kalau mereka mau taruh di last pick nya kayak. Di flex lah ini Arloid nya. Hmm. Bawa efek CC sih. Uh. Tapi grok. Lebih ke arah imun. Oke. Jumlah di fix Arloid. EX peeling. Hmm. Lebih sakit memang. EX peeling. Lebih cukup jadi. Edit nya bisa di tangan dari Storm sih. Untuk di posisi ROM. Jadi masih cukup flex. Melihat sekarang kan udah keluar nih XP dan juga ROM nya. Dari CC Begateron beta. Oke. Jadi yang beda yang mana. Yang beda jelas ya Begateron beta ini beda. Terus kalau gameplaynya RCM Boy ini masih hampir sama lah. Karena ada dua hero yang memang diambil ya. Di repik. Betul. Oke. Grok nya dicuri gak tuh. Stolen. Stolen. Tapi. Gak tau ya. Aku ngerasa impact grok ini sebenernya. Mungkin karena defense nya juga udah di. Udah di hilangkan ya untuk magical defense. Dan. Atribut nya kan turun. Wow. Wah Selena. Kai. Dan mereka main kombo. Ya kita pernah lihat tadi MPL ID ya. Kombo projectile. Udah Selena. Ada Novaria. Akan dilempar semua asal sphere. Wah Valentina. Dan Valentina. Dan Valen. Bentar. Berarti. Oh dia lebih nge copy karena heavy spin sih mungkin. Jadi sama-sama ada dua gassing ya. Dan Selena nya akan ditaruh di area roamer. Untuk bisa mainin rotasi early. Masalahnya apakah dari RSG Malaysia. Mereka akan ngebawain permainan pasif lagi. Karena sayang banget. Ini lebih malah lebih serem gak sih early nya. Sebenernya early nya iya. Karena Akai, Nova dan juga Selena kan. Ya lebih ke Nova dan Selena sih. Ini level dua udah bener-bener aktif banget ya. Iya. Mereka bisa tinggal lempar aja tuh semuanya. Jadi. Ya. Apalagi map nya juga terang banget. Harusnya. Damage besar. Selalu bisa ngeliat pergerakan lawan. Sedangkan grog nya disini jelasin tugasnya dia. Lebih sulit lagi. Karena dia harus bisa bersih-bersih juga masuk dalam rumput misalnya. Cari episode trap nya ada dimana. Open vision buat temen-temen yang lain. Tapi ketemu dengan magic damage. Grog itu gak terlalu bagus di early game. Makanya kenapa aku ngerasa grog sekarang tuh kurang efektif sih sebenernya untuk team fight besar ya. Makanya kenapa selalu ada efek CC lainnya. Entah itu dari era XP. Atau mungkin mid nya. Karena kan tadi koko sempet sebut efek sana kan. Ya. Baris oke Valentina yang akan menjadi pilihan terakhir untuk Bigetron beta. Dan kita akan melihat match point yang sudah diamankan Bigetron. Apakah akan ada skor clean sweep 2-0 dari Bigetron. Atau mulai RSG yang akan membawa kita menuju ke game yang ketiga. Ini sedikit berbeda ya jelas ya buat draft lagi Bigetron beta. Tapi masih tetap sama juga bisa kita bilang. Karena dengan ujung tombak Shive sekarang yang memang harus jadi. Dan scaling hero. Jadi sabar dulu aja. 3 quantum charge ini buat Bigetron beta. Emblem Assassin buat Roger. Menggunakan Thrill dan juga Master Assassin. Jadi sakit banget loh Lil. Buat di early nya dia bisa ngincer ya untuk melakukan duel 1v1. Dan ada barrier yang diletakkan untuk agak sedikit mendelay. Agar ketika minion nya clash di bagian top tadi. Itu lebih dekat ke posisi turret bagi Bigetron beta. Iya. Dan sekarang lagi-lagi Bigetron beta akan membawakan approach yang sama yang dimana. Oh abyssal arrow yang memang mengenai cara Shive tapi masih punya BMI untuk mundur. Dari sana Shive masih bisa untuk regen HP nya lagi mereset. Tentunya health bar yang dimiliki oleh Shive. Dan seperti yang Koko bilang karena Selena udah dapet level 2. Ini abyssal trap abyssal arrow nya bisa mengganggu banget sih. Kemudian dari pemain-main dari Bigetron beta. Ya maksudnya tovin nya harus bersih-bersih ya sekarang. Dan trap nya juga. Yang bakal bisa melihat posisi dan. Di area bawah Narashi hilang. Yang first blood yang jatuh ke tangan dari Venno Go. Oh yang baik tentunya untuk RSG Malaysia. Sama seperti di game yang pertama. Pressure early yang cukup kita lihat dari RSG Malaysia. Ya dan bahkan dengan hilangnya. Wah plating nya dapet kok. Ya Narashi yang tumbang. Berarti levelnya dia ketahan juga kan. Level ketahan mungkin belum level 4 juga. Jadi lebih enak nanti untuk Bourne Z nya level 4 duluan. Untuk mereka bisa melakukan set up di Turtle. Ya set up team fight nya agak sedikit tertahan ya dari Bigetron beta. Kayaknya mereka gak akan terlalu memaksakan kontes sih harusnya. Kecuali dari Narashi nya udah punya final slash ya. Level 4 yang mungkin agak sedikit tertahan tadi. Tapi dan Cutie. Semen meninggalkan Narashi dan Narashi terjebak onward. A shatter dibuka bisitu saja. Mencoba untuk pertahan dengan satu buah flicker final slash yang gak mengenai siapapun. Tapi dilihat ada dua gangsing. Dengan satu buah heavy span yang dibuka. Turtle berhasil diamankan oleh Bigetron beta sampai di sisi lain. Dan Cutie akan hilang begitu saja. Team fight akan dipaksakan oleh RSG Malaysia. Ada threat yang berjalan, Venno Go yang hilang. Ini menjadi kerugian untuk RSG Malaysia kok. Ya apa kok gak menduga Venno Go tadi. Ternyata dia tumbang juga ya. Dan bahkan yang dibawa tadi Narashi selamat pun. Itu sayang banget loh. Karena udah setupnya bagus banget tadi. Ternyata damasinya masih belum mumpuni karena adanya lifesteal. Itu pas Narashi nya kena onward a shatter. Aku pas ngeliat Dunkey itu cuek banget tuh. Temannya ditinggal ya kan. Tapi ya mungkin karena lagi-lagi informasinya jelas gitu. Narashi masih punya flicker. So masih bisa survive dari Narashi dengan satu buah flicker. Meskipun final slash nya gak menangkap tadi ke arah dari Born Z. Iya. Tapi ya dengan pertukaran tadi ya. Dengan tumbangnya Venno Go. Ini golnya akhirnya gak terlalu jauh. Gak terlalu jauh. Biasanya dengan satu total itu ada game golnya ya 300-500 ya. Iya. Dan yang dapet poin kila tadi tuh si Woshipal. Iya. Numbangin Venno Go. Jadi masih unggul sebenarnya sih. Apalagi buat 2 jungler tank nih. Oke tapi blazing duet dibuka dari seorang Siveh. Mencoba untuk melakukan clear cepat saja di area atasnya. Dan Lolil harusnya udah diberikan informasi bahwa tidak akan ada blazing duet dari Siveh. Tapi memang tipikal playstyle yang dibawakan sama Claude di awal adalah gak boleh terlalu sayang dengan blazing duetnya. Karena gimana pun kan bisa melakukan clear cepat dan rotasi itu bakal lebih enak. Makanin 2 land di area mid sih untuk Siveh mungkin bisa jadi kunci penting juga. Untuk efek snowballingnya. Iya atau mungkin untuk pressure juga ya. Pressure aja biar musuhnya yang pulang nantinya sehingga dia bisa free farming lagi. Tapi usaha dari RCMI untuk mengejar ketertinggalan mereka ya. Atau lebih membuat mereka unggul adalah dengan mendapatkan creeps. Mengambil milik digitaran beta juga. Dan Finn benar-benar ini melakukan cover up yang bagus banget. Agar Sivehnya bisa jadi lah bisa farming dengan aman juga. Karena untuk di area bawah sendiri Narashi kelihatannya ini lumayan terpressure. Gak bisa keluar sama sekali dari area tarut dia. Jadi mau gak mau harus meletar sambil melakukan farmingan juga. Dan Storm masih mencari mangsa. Abisal arrow-nya kelihatannya masih belum bisa hit ke target yang tertentu ya. Atau yang memang di targetkan sama dia. Karena ngebawasannya udah pasti hit or miss ya. Sekali gagal ini bakal sulit banget dan Venoko bakal coba ditahan heavy spin kali ini. Yang menyelamatkan satu buah objektif total untuk big drum beta. Tapi dan QT bakal coba dikejar dan hilang begitu saja. Sementara di sisi depannya Narashi mencoba untuk menahan dua pemain tiga. Bahkan bersama dengan Izan Ami. Dan harusnya disengage dari big drum beta. Mereka gak boleh terlalu memaksakan teamfight. Karena pemain-main dari RSG Malaysia mereka yang bisa mengejar. Satu buah flicker lagi-lagi di pop-up untuk Narashi. At least dia masih bisa bertahan. Hmm tapi RCM woy. Mereka cukup rugi loh dari mereka set up turtle nya. Tapi turtle nya diambil dengan Finn juga. Dan ini belum selesai masih ada teamfight susulan. Oke Narashi Vengeance ke area depan. Tapi masalahnya terkena onward. Dan itu dia RCM woy. Mengenai ke arah dua pemain. Dan masalahnya Narashi harus hilang. Meskipun akhirnya born Z lagi-lagi menjadi pertukaran untuk big drum beta. Masih satu. Rugi-rugi banget loh. Satu untuk satu lagi-lagi ya. Hmm. Hal yang sama terulang juga. Kalau kita lihat dari itemnya sekarang. Bagi kedua marksman. Ini harus cepet-cepetan. Wintolker. Ini buat lo liel. Di sebelahnya selisih 400 ya berarti ya. Iya. Tapi Demon Hunter Sword udah dikantongin sama Siveh sih. Jadi pemain-pain tebel di arah depan nih. Bakal sakit banget terkena efek dari Demon Hunter Sword. Pengen corrosion tapi banyak banget tuh. Susulannya. Atek speed semua itu. Iya. Tapi abisal trapnya mengenai ke arah Siveh. Dan mau gak mau. Ada Garot yang langsung follow up. Tentunya setelah trap berhasil mengenai ke arah Siveh. Iya. Berarti itu sering banget kita melihat. Abisal Eroh yang kena memancing keluarnya Purify. Dan setelah itu 90 second ke depan. Itu seakan-akan udah gak berdaya lagi. Kalau memang terkena Abisal Eroh. Dan masalahnya ternyata gak ada nih. Dari Bikit Rembeta. Sementara lagi-lagi Stone tidak akan berhenti bergerak menaruh semua trap. Dan PRnya jadi Finn harus ngebuka semua rumputnya. Yap. Yap. Dia harus injak semuanya. Dia makanin semuanya tuh. Bersih-bersih trapnya. Atau Don Qtun yang kena. Tuh kan kena. Kalau Don Qtun yang kena sakit ya. Lumayan sih. Berasa. Lumayan berasa tuh. Lumayan kurang. Ya 1.4 dikitnya 1.5 ya. Lumayan berasa tapi. At least. Karena menurut aku kalau Finn ini lebih enak. Karena kan dimana pun dia punya immune kan. Yap. Sisi immune. Dia punya regen juga kan. Iya. Kalau dekat dinding itu. Oke. Maksudnya dia nempel terus ya. Ini ke bawahnya. Final slide. Kena ke arah Venogo. Sudah bakal coba ditahan pressure wardnya agak sedikit early. Tapi gak memiliki damage yang terlalu besar. At least. Hanya ngepok aja biar Venogonya mundur. Sementara objektif turtle yang ketiga. Apakah akan ada perfect turtle untuk Bigit Rembeta. Sementara Born Z. Sudah terlihat di area rivernya. Harusnya informasi sudah didapatkan. Dan Dan Cutie lagi-lagi bisa meng-copy ke arah heavy spin. Masalahnya kalau Dan Cutie buka heavy spin. Yang follow up ini udah banyak. Yang gak cover udah banyak juga. Dari pemain-main RG Malaysia. Gak seperti turtle yang kedua. Karena kelihatan Venogonya kan dijepit sendirian kan. Tapi sekarang lihat heavy spinnya. Bakal arigasi yang beradu. Tapi ternyata. RG Malaysia mereka berhasil untuk mendapatkan turtle yang ketiga. Dan terkena stun. Dari posisi Narashi tidak bisa kemana-mana. Dan Washi Paul. Bersama dengan Narashi hilang begitu saja. Dan di sisi lain Dan Cutie pun hilang. Ya teamfight yang mungkin. Dengan adanya heavy spin tadi. Ternyata gagal ya. Buat begitu beta bisa dapetin turtle yang ketiga. Dan bahkan ini mereka diambil semuanya. Dari purple buffnya hilang. Hilang. Mid taratnya juga akhirnya harus tercabut. Dan dimakan abisal arrow. Sive gak akan ada yang bisa meng-copy. Tapi blazing duet. Dari serang Sive. Solo kill car storm. Dan kali ini lihat Sive. Benar-benar berjaya di area atasnya. Cuma Born Z sudah mulai datang. Coba untuk memberikan backup. Avin mencoba untuk lagi-lagi meng-cover posisi dari Sive. Dan solo kill yang dilakukan oleh Sive. Ini Kak Arresto menurut aku udah bagus banget. At least satu trade didapatkan oleh Bigger dan Beta. Karena posisinya mereka rugi. Mereka gak dapetin perfected. Tau hilang tiga kan tadi. Ya itu mahal sih tadi. Tapi tadi Born Z kok kira dia pengen pake. Flicker sambil onward loh. Tapi flickernya masih ada aja gitu. Hmm. Karena siapa tau yang kena ada flicker tadi. Sebenernya Kak masih bisa kena ya. Sulik satu. Buat iya buat. Usaha. Pengejaran. Usaha ngebanting lah dari belakang ya. Tapi mungkin. Dia yang ngeliat ada Finn juga kali. Hmm. Yang bisa nge-cover cepat kan. Jadi daripada nge-buang flicker. Yang ada Sive mungkin bisa balikin keadaan dengan BMI. Tapi sekarang RSG Malaysia. Mereka unggul tiga ribu network. Setelah adanya teamfight yang dipaksakan. Lagi-lagi. Mencoba untuk menahan Finn. Onward memang terbuka dari Narashi. Mencoba untuk bertahan. Tapi Washi Paul hilang begitu saja. Satu buah heavy spinnya ngelock. Ke arah tiga pemain. Tapi Fendego yang tumpang. Di tangan sana Sive. Sive terlalu free di area belakang. Dan dua pemain hilang begitu saja. Tread masih berjalan. Lolil akan coba dikejar. Dan Narashi. Berhasil untuk menumbangkan Lolil. Setidaknya biget rempeta. Mereka bisa untuk bernafas. Oke. Karena sekarang pressurenya ada datang dari biget rempeta. Gue pengen tau tuh itemnya Sive. Sebenarnya item ketiga ya. Dia langsung win tolker. Sakit lu. Gak ada win of nature. Tapi langsung ke win tolker dia. Abis DHS, corrosion, win tolker. Menitnya ke sembilan. Dan ini sudah mulai jadi. Udah cepat sih sebenarnya menit sembilan. Dari tiga item ya. Tiga item ada. Karena win tolker memang murah juga ya. Tapi tech speednya nambah 35%. Sangat membantu sekali buat teamfight. Eh ini bisa dikontes loh. RSG Malaysia mereka punya chance yang besar banget. Tapi sepertinya Finn berhasil untuk ditumbangkan terlebih dahulu. Satu PR sudah dikerjakan oleh RSG Malaysia. Dan sekarang heavy spin dibuka begitu saja. Washy Fall berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Dan Sive Maju Karya depan dengan satu publik Zinduet. Memang tidak mampu untuk menumbangkan pemain dari RSG. Tapi at least satu Lord yang dapatkan oleh biget rempeta. Ini mereka harus disengage. Karena Lolil bisa aja paksain teamfightnya kali ini. Efek town connect. Oh. Dan bahkan pasifnya menyala. Ketika HP dari Washy Fall bener-bener itu udah kelihatan lo banget. Tapi lihat Sive. Terlalu memaksakan keadaan. Dia memang bisa balik ke BMI. Tapi posisi BMI terakhir dia tuh ada di. Posisi jungle yang udah dihinggapi sama Lolil. Sebenarnya sama-sama. Aku pengen liatin nih. Oh belum nih. Soalnya tadi Finn nya itu tumbangnya karena diputer sama Lord deh setahu aku deh. Oh iya. Maksudnya di atas tuh tadi. Oh. Bukan tumbangnya sama ini ya. Sama Mas Tobe ya. Kena beset Lord juga tuh. Astaga. Sama nasib romer gitu guys. Lihat Sive nya udah ragu sih dia. Tapi ya sama aja lah. Kalau stay di sana juga pasti di divingnya masih ada like and pound study buat langsung nabrak juga. Tapi ya itu dia untuk Lord yang masih bisa dipegang juga. Biget rempeta mereka bisa slow push. Dan semua sudah lengkap 505 ini bisa terjadi kembali. Sive farming, farming, farming udah punya tech speed yang cukup banget disini ya. Dengan blazing 2 nya keliatan banget bagaimana damage yang diberikan juga. Oh itu udah besar lah kerusakannya. Tapi wall charge dibuka. Memang sempat menahan adanya born Z. Dan efek imunnya masih terlihat. Satu boh astral Ico memberikan efek slow. Dan sementara washable menahan di area depannya born Z akan tertahan. Dan bahkan premolet dipaksa dibuka begitu saja. Nah nasib sempat tertahan. Levis memang sudah dibuka tapi light blazing 2 dari si Ife. Masih cuma untuk ditahan. Tapi di sisi belakang lolil benar-benar free. Efek terifat memang konek dari dan cutie. Tapi di sisi lain finnya harus tumbang. Ini yang tadi kita bahas. Grok kalau gak dapetin magical defense emang agak susah. Karena harus bergantung sama itemnya. Dan damagenya dari Zanami itu sakit banget. Ya ada sih tapi masih unggul nih buat goldnya ya. Meskipun memang Lord ada di tangan Biggitron Beta. Mereka sedang bersatu mengejar sekarang juga. Tapi ini kelihatan banget nih. Butuh win of nature gak sih si Ife? Butuh lah. Katanya kan dia item ketiganya windtalker kan. Iya. Bukan win of nature. Kalau tadi misalnya nih. Amit apemnya tadi ada win of nature. Mungkin masih bisa menang tuh lawan Roger tadi. Kayaknya dia memang. Sebenarnya kenapa bikin windtalker. Mungkin butuh text card juga sih kok. Betul betul. Memang cloud yang sekarang kan pake windtalker ya. Iya. Mau tambahin text speednya biar blessing lordnya juga lebih enak. Dan efek slow juga gak sih dari cornerstone juga kan. Iya. Tapi ya sekarang sebenarnya secara item. Ini RG Malaysia sebenarnya masih bisa menang teamfight besar sih. Iya. Karena berkali-kali lolilnya gak dimegangin nih kakinya. Yang ini beda ini lolilnya yang lolil yang jadi nih. Iya ini. Bukan lolil yang gak jadi seperti game sebelumnya. Ini lolil snowballing nih. Iya. Ini udah 5-1 nih skornya buat lolilnya. Dan levelnya juga unggul 1 ya tuh. Bahkan ada yang sampe unggul 3 level tuh. Kalo buat romernya ya 2 lah. Minimalis. Tapi golden stuff. Oke. Udah cukup sebenernya. Golden stuff bagi shiftnya. Damage jauh lebih maksimal sekarang. Apalagi dengan THI tadi ya untuk first item dia. Corrosion juga udah punya. Udah lengkap sih. Tinggal win of nature buat last item bagi shiftnya. Dan Lord. Sudah mulai spawn tapi lebih. Lebih duluan untuk Arashi. Mereka bakal ngepok. Belum ada tanda-tanda kalo bakal dikontes. Tapi liat. Pergerakan dari digital beta. Mereka sudah mulai mendekat juga. Masaalnya dan Qt nggak punya heavy spin. Dia belum copy ke arah heavy spin. Jadi nggak akan ada heavy spin tambahan. Kecuali dia lumayan berani ya. Untuk Arcane set kedepan. Uh. Tapi di area midnya. Si Faye. Sudah mulai diketahui juga posisinya. Dan harusnya itu. Barriernya menurut aku dipake untuk nge-reset Lord. Tapi it's okay. Karena RSG yang akan nge-reset Lordnya. Menunggu. Kontes yang dilakukan oleh bigatron beta. Astral. Iko udah mulai dibuka lagi oleh Zanami. Masaalnya tarik ulur masih dilakukan. Kating. Demi kating dilakukan oleh Washi Paul. Karena mereka pengen liat. Siapa nih yang terlalu maju ke depan. Siapa yang blunder. Wow. Tapi si Faye tadi habis kalah satu level nih. Iya. Tapi udah tiba-tiba level 15 tuan. Iya. Farming speednya memang sudah dimiliki sekarang. Kekuatan bagi Cloud yang sudah mulai menyala ya. Oh. Conceal. Dibuka dari Finn. Dan kali ini Wild Charge mengenai karena satu pemain. Dan itu dia final slash. Dibuka untuk menahan Borzi. Teamfight menjadi lima lawan empat. Apakah bigatron beta? Mereka bakal coba dibalaskan keadaannya. Dan Qt udah mulai diusin dengan satu buah Astral Iko. Dan juga Astral Iko. Sementara posisi dari Rolil juga mulai kelihatan cukup berbahaya sih. Iya. Ini narisi kuat loh menurut aku. Iya tapi dengan Qt kecicil banget tuh. Astral Spin yang selalu mengenai dia. Yang membuat dia akhirnya harus recall dulu. Tapi masih dengan progres untuk tarik ulur sekarang. Sama-sama berusaha untuk mencari kesempatan dalam kesempitan. Siapa yang memperlihatkan celah mungkin seperti tadi ya. Gimana Borzi nya ternyata bisa dipik off juga. Menunggu konsil lagi kah? Tapi terlalu lama sepertinya. Untuk menunggu konsil yang kedua ya. Sementara dari Storm ini gak berhenti-henti untuk melepaskan satu buah. Tentunya Abyssal Trap dan juga Abyssal Arrow. Washi Paul udah mulai ngeliat dua pemain harusnya. Dia masuk ke area rumputan. Tapi Washi akan coba memakan. Satu buah Abyssal Trap memang terlihat masih kuat. Tapi kalau terkena Astral Spirit sih sakit juga sih dari Zanami. Nah iya, sebenarnya semakin lama bertahan ya di area dari Lord. Lebih rugi buat bagi Ternbeku. Betul, karena poke damage-nya dari Arishi Malaysia ini tinggi banget. Sementara Finn lihat bakal menderita terkena poke damage-nya begitu besar. Dan bahkan dari Venogo mengelok satu pemain dengan satu buah heavy spin. Tapi lihat dibalikin keadaannya dan kita udah mulai datang. Sementara posisi dari Sive masih belum siap untuk teamfight. Dan bahkan Venogo yang berhasil untuk mendapatkan Lord-nya. Narishi bakal coba ditahan di area depannya. Sementara blazing duet dari Sive mencoba untuk mengejar ke arah Lolil. Mencoba untuk bertahan tapi ternyata Lolil yang berhasil memenangkan 1v1 situasinya. Narishi final slash ke arah dua pemain tapi tidak ada follow up damage. Dan bahkan dia yang berhasil untuk diakhiri nyawanya di tangan dari Lolil. Terlalu lama menahan tadi seperti yang kita mention loh. Dan mereka tercicil mereka ke poke habis-habisan dengan abyssal arrow. Dengan astral sphere dan pada akhirnya ya tumbang dunuan. Karena menurut aku tadi begitu sampai tadi nggak ready buat teamfight sih. Nggak ready buat kontes. Karena gimana pun posisi dari Sive itu masih jauh banget tadi dari belakang. Ya tapi itu dia poke kekuatan dari dua mungkin pemberi projectile ya. Iya. Mereka bakal main dari jauh aja. Kalau memang mereka yakin buat bisa langsung maju. Mereka bakal maju waktu posisi kita lagi half HP dan itu yang terjadi memang sekarang. Oke satu buah bariernya akan menahan laju dari pemain-main Archimalesia di area midnya. Woshipal memang sempat terkena efek knock up. Tapi Lord harus di clear dengan cukup cepat. Sive pun masih menjadi high ground untuk Bigetron Beta. Dan kali ini Lordnya harusnya masih bisa di defense oleh pemain-main dari Bigetron Beta. Asal menurut aku ini udah mulai berasa sih ini zarami sih. Iya. Dan untuk bisa maju ya ini mereka bisa nangkep cepat. Dan mereka nggak ada yang berani buat maju juga. Dilempar terus-terusan projectile. Nggak ada berhentinya. Nggak ada berhentinya sih. Dan sekarang udah memasuki menit yang hampir menyentuh menit 17. Sakit banget damage magical yang dimiliki oleh pemain dari RSG. Mereka dipaksa mundur sih ke area base untuk ngerigen HP. Bener-bener dicicil loh tadi. Dicicil? Astral Sphere, kena Abyssal Trap. Kalau memang dia nggak mau maju dengan garrote-nya nggak apa-apa. Dilempar Arrow lagi. Buset 76 ribu. Iya itu cuma modal ngelempar. Iya sementara Lolil hampir menyentuh ke angka 75 ribu. Dan empat damage-nya itu semuanya dari RCM. Iya betul. Lihat lagi Astral Echo, terus lagi projectile. Karena memang perbesaran hitbox yang membuat mereka untung banget tadi. Pasti. Vision dapet, hitbox dapet. Ini udah enak banget untuk RSG Malaysia. Dan gimana caranya bikin rem beta? Mereka bisa ngebalikin keadaan. Kayaknya hobi makan lele nih semuanya. Tapi sakit banget sih let game. Let game kalau nggak punya magic defense ya. Perik banget tuh. Minim Athena Shield. Makanya kenapa tadi kita bingung. Mereka nggak pikir Nathan ya loh. Menurut aku Nathan sebenarnya masih bisa lebih untuk ngebales dengan magical defense ya. Karena sama-sama bakal damage-nya sesakit Izanami juga nggak sih? Lihat dia udah punya lightning trangen bahkan. Divine Glyph. Terus dengan adanya glove-nya untuk efek bakar. Oke. Setau mungkin mau ke Holy Crystal nggak. Dan mereka nggak ada Athena Shield ya. Athena Shield ini cuma Finn. Karena Fredrinnya masih Oracle loh. Oke Oracle ada memang tapi hybrid sekarang. Radian Armor juga ada. Tapi ngelawan projectile seperti ini biasanya Twilight Armor juga oke. Buat item pegangan ya. Biar nggak kena one hit ini. Twilight sebenarnya oke banget. Ada Selena. Ada Novaria. Iya. Itu udah maksudnya maksimal ya. Mungkin 800 lah masuk lah. Maksimal secap itu ya. 800 ya. Tapi Siveh ini menurut aku wih. Mesti hati-hati sih. Sekarang RSG Malaysia mereka unggul 5000 network di menit ke-18. Meskipun tadi dari item build dan juga dari perbedaan networknya. Siveh masih unggul dibandingkan Lolil sih. Tapi dari segi damage Lolil jauh banget. 75 ribu berbanding 55 ribu loh. Iya bener banget sudah mulai diusir mundur lagi sekarang. Cuma digagu wah yang kena jackpot belakang. Siveh. Sakit banget. Itu satu combo. Wah Finn. Nggak bisa dikontes sih menurut aku. Ini sakit banget. Wah lihat digarok sama Lolil dan mau nggak mau flickernya. Hampir aja. Untuk mengenai ke arah seorang Finn dari satu buah Astral Spear. Tapi kali ini Narashi bakal coba untuk menahan Bourns Z. Bukan target yang diinginkan. Masih terlalu tanky dari Bourns Z. Dan bahkan informasi sudah didapatkan oleh RG Malaysia. Empat pemain sudah mulai terlihat dari Bigetram Beta. Berkat dengan Astral Recall yang dibuka. Masalah Izanami nggak akan berhenti untuk memberikan poke damage. Narashi. Final situation memang karena ke arah. Dua pemain tapi heavy spin. Kali ini ngelock karena Washi Paul. Bigetram Beta mereka mulai crumbling. Sekarang pemain-main dari Bigetram Beta mereka harus di sand gate. Narashi kehilangan satu buah immortality. Tapi nggak bisa untuk kabur kemana-mana. Terjebak dengan satu buah adanya barrier. Dan bahkan Finn bakal coba dikejar Vena Goberasi untuk menumbangkan Eve. Dan bahkan Finn tersisa sendirian. Masalahnya nggak akan mudah untuk Bigetram Beta bisa melakukan defense kali ini. Dan ini bakal menjadi game end untuk game yang kedua. Karena harusnya emoy mereka langsung fokus setelah mendapatkan Lord tadi. Dan game kedua jatuh ke tangan RSG Malaysia. Wah ini kalau ngelawan poke damage. Emang sulit sih. Gimanapun mereka nggak bisa main front to back. Kayak gitu nggak sih kok? Mereka harus main dari...